Selamat sore, Ibeb Indonesia. Sekarang saya ada di sini. Ada di sini. Ini adalah di pantai Bangtau di Phuket, Thailand. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di sini mengenai arti dari sebuah usaha kehidupan yang matang. Sudah? Hitung. Menghitung itu adalah menghitung agar kita hidup ini tahu dengan diri kita. Ini seperti saya ini sekarang ada salah hitungan. Apa itu artinya? Karena berat badan saya dengan ukuran dari ini itu hitungan yang tidak sesuai. Tetapi itu saya langgar. Asiknya di situ. Kadang-kadang hidup itu tidak perlu terlalu banyak dipikirkan. Aksion adalah salah satu jalan keluar yang membuat kita bisa keluar dari masalah. Karena apa? Dengan beraninya kita berbuat aksion itu kita akhirnya berani bertindak untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu bahama kita pikirkan. That's it. Banyak dari kita yang sebenarnya tahu bahwa kita itu mampu untuk melakukan segala hal itu sebenarnya mampu. Cuma kembali tadi saya bilang bahwa ukuran itu harus kita punya dan kita ketahui sendiri. Kadang-kadang kita itu tidak pernah peduli dengan ukuran. Kita hanya peduli dengan kesenangan kita saja. Ya seperti saya ini adalah orang yang tidak tahu ukuran. Badan segini, ayunan segini. Tetapi kalau itu asik. Why not? Dan saya selalu berpikir bahwa di dunia ini sekian banyak negara yang saya kunjungi kita tidak pernah banyak menemukan persamaan. Ternyata Tuhan itu punya rahasia yang sangat bagus. Berbeda itu asik. Bersama itu asik. Intinya adalah berbeda dan kebersamaan itu adalah asik semua sebenarnya. Tergantung kita cara berpikir dan cara pandangnya saja. Kalau menurut saya sih hidup itu harus dibuat asik. Kalau saya ya. Oke. Kaki saya dibasai oleh air yang ada di pinggir pantai. Pantai buat yang bangtau. Tukat. Tapi saya asik. Karena apa? Karena ini akhir adalah air buatan Tuhan. Ini bukan air teh, ini bukan air kopi, ini bukan air susu. Tapi asik punya. Tuh, lihat. Wuh, kaki saya tersentuh. Wuh, luar biasa. Dengan ini berbeda memang air sini dengan air Indonesia berbeda. Tapi berbedanya keren banget. Asik. Akhirnya saya memutuskan. Ini sebagai closing statement saya. Bahwa hidup ini memang harus selalu penuh dengan perbedaan. Harus selalu penuh dengan persamaan. Harus selalu penuh dengan dinamika. Karena tanpa tiga hal itu sebenarnya hidup itu gak asik. Saya banyak banget pelajar di sini. Semakin banyak negara yang saya kundumi. Semakin banyak pelajaran yang saya dapat. Ternyata kita itu adalah dunia dan dunia itu adalah kita. Jadi asik banget. Alangkah indahnya bersilaturahmi itu seluas-luas mungkin. Di seluruh belahan dunia ini. Dan kita akan tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Selalu menginginkan yang terbaik buat seluruh umatnya. Oke. Begitu dari saya. Di BF Indonesia. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Dan jangan pernah untuk negatif kepada siapa. Selalu support musik Indonesia. Dan selalu support musik video. Di BF Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Terakhir tadi saya lupa. Kasih tahu bahwa. Benarnya. Pendidikan tinggi. Sekolah yang tinggi. Bervilosofi. Berteori. Dan apalah itu namanya. Tidak ada gunanya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tukau gunung saya. Ini sebelum saya pulang. Kembali saya mengingatkan. Kepada kita semua. Terutama buat diri saya sendiri. Bahwa. Bisa mengatur diri sendiri. Bisa. Berguna untuk orang lain. Memikirkan banyak hal. Dan berguna untuk siapapun. Itu jauh lebih baik. Kalahkan dirimu sendiri. Untuk kepentingan orang lain. Itu lebih baik. Apalagi untuk keluarga kita. Saya pulang dulu ya. Oke. Sampai ketemu lagi. 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 Terima kasih.